Kau muslimin ya semoga dirahmati Allah, kami membuat tulisan yang panjang serta kami cantumkan dalil beserta perkataan ulama, yaitu Israel adalah nama lain dari Nabi Ya'kub. Sebaiknya kita hindari kata-kata celaan dan kasar atas nama Israel saja atau pada satu kata saja Israel. Semisal Israel kejam dan licik, Israel la'anatullah, Israel menyerang negara Islam Palestina. Sebagai alternatif kita bisa menggunakan kata-kata Yahudi atau ditambahkan dengan kata-kata tertentu yang merujuk kepada kelompok yang jelas seperti Zionis Israel atau lebih baik lagi Zionis Yahudi. Hal ini bukan permasalahan kata-kata saja karena terkadang kata dan nama itu ada esensi dan kepentingannya pada keadaan tertentu. Misalnya orang kafir Quraish mencelah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan nama Mudhammam. Dan Nabi SAW tidak merasa tercelah karena nama beliau adalah Muhammad. Dan jangan sampai orang Yahudi juga tidak merasa dicelah karena celaan diarahkan kepada Israel yang notabene-nya adalah Nabi Ya'kub. Nama Yahudi memang dicelah dan dilaknat dalam Al-Quran. Allah berfirman Orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka yang terbelenggu. Mereka terlaknat disebabkan apa yang mereka katakan. Juga Nabi kita tidak terlalu sering mencelah dan melaknat Yahudi atau Zionis Yahudi tanpa pertimbangan terutama di publik dan di susmed. Karena ada ayat larangan mencelah agama lain, karena mereka akan membalas celaan kepada Allah dan agamanya. Allah berfirman Janganlah kalian memaki sesembahan-sesembahan mereka yang disembah selain Allah. Karena mereka nanti akan membalas memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Dan yang terlebih penting lagi adalah kita fokus ke masalah Palestina dan penduduknya, membantu dengan berbagai cara melalui pikiran, tenaga, dan dana. Apabila ada kesalahan kaum muslimin terkait menyikapi Palestina, kita nasihati dengan cara yang baik. Bukan menjadi ajang debat sesama kaum muslimin, serta kita tidak lupa mendoakan mereka dan mendoakan Palestina. Demikian semoga bermanfaat.